Jadi, mungkin ini menurut gue menjadi episode Jujutsu Kaisen dengan kualitas visual paling burik Jadi, gue dapet dari grup kartun post Ini sedang menyindir atau merosting habis-habisan episode terbaru dari Jujutsu Kaisen Dan ya, menurut gue juga pribadi kayak gitu Kenapa jadi patah-patah gitu ya Kayak, lo gimana ya? Lo nonton anime, tapi kayak pake GTX gitu Pake VGA GTX buat main Red Dead Redemption 2 Hasilnya gitu, game-nya jadi patah-patah Coba kalau kita dari sini ya kan Wah, ini chapter-nya sih panjang Gak panjang sih, cuma dua paragraf ya kan Tapi yang ingin gue sampaikan ya Emang ini mungkin gara-gara mepet ya Gara-gara mepet juga, lo tau sendiri kan Finland Saga berakhir luar biasa Biarpun masih banyak pembaca manga yang kecewa Termasuk gue, sebenernya kecewa Dengan yang dari si Mapa itu Gak se-wow-wow Harusnya wow banget gitu loh Cuma jadi B aja gitu Kayak sannya bukan kayak buatan Mapa Lalu Jigokuraku menurut gue sudah oke Chainsaw Man menurut gue ini Yang ini malah-mali gak jelas ini ya Dari karya Mapa beberapa hari terakhir ini ya kan Beberapa tahun terakhir ini Lalu Zombieland Saga The Movie menurut gue udah bagus Tapi ya inget bro Judul-judul yang gue sebutkan tadi itu Mereka itu gak harus minta visual yang mewah Chainsaw Man wajib mewah sih menurut gue Jigokuraku juga mewah Finland Saga gak usah mewah-mewah Karena cukup dengan mendengar Aku tidak memiliki musuh Itu udah keren abis Biarpun Mapa menurut gue eksekusinya kurang wow Tapi tetap dapet feel-nya Tapi kalau mereka yang baca manganya pasti liat Kalau misalnya disitu eksekusinya jauh lebih mantep Lupain tentang Finland Saga Karena itu mau studio apapun Pasti hasilnya bagus ya Kita kembali ke Jujutsu Kaisen ya Menurut gue kali ini Episodenya Dari visualnya Berantakan Frame ratenya Acang kadut ya Gerakannya slow motion banget Bikin epilepsi gitu kan Lebih cepat Seorang Seorang wibu Ngocok pake gambarnya Karakter Gitu loh Anjay lah Fembo aja ngocok Lebih cepet dari kayak gini kan Cuma kalau kayak gini Gue memperhatikan bahwa Ini yang disebut dengan Beratnya Kerja Ini studio Yang so-soan ngambil Banyak banget project Apalagi semuanya itu Nama-nama besar Eksekusinya Akhirnya berantakan Dan akhirnya Kena semprot juga Biarpun kalau secara kualitas sih Masih oke-oke aja Hanya aja Kualitasnya Kesannya menurun Ini gue jadi ekspektasi rendah Dengan episode berikutnya Apakah nanti kualitasnya Bisa meningkat Atau bahkan sama aja Dengan kualitas sekarang Kalau itu yang terjadi Say goodbye to season 3 Yang lu gak akan liat Gojo Satoru Jadi Eskiko Kecuali pindah studio Ke Madhouse Udah Madhouse aja Udah Freyan tuh Udah sangat joss Gitu loh Udah lu pindah studio aja Ke Madhouse Dan One Punch Man Harus dilengitirin oleh Madhouse Gak sudi gue dilengitirin oleh Mapa Kalau kualitasnya kayak gini Fuck you Tapi jujur aja Ini Tetap oke Meskipun bukan Mapa banget Gue berharap Nanti ini anime Kembali ke jalurnya Sebagai anime yang Mapa banget Jisukai Zen Semangat I'm CRY See you next time Jisukai Zen